Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Intro China kembali Bikin geger mobil-mobil Jepang Dan Eropa Karena baru saja Pabrikan asal China telah meluncurkan Mobil baru yang memiliki Teknologi yang sangat canggih Yang terinspirasi Dari pesawat jet Sehingga mobil ini memiliki spoiler aktif Dan memiliki Interior yang sangat mewah Serta dilengkapi dengan Fitur canggih dan nyaman Semuanya serba robot Serba digital Dalam interiornya banyak banget layar LCD Punya meja lipat otomatis Dan kulkas mini Dan tentu Karena terinspirasi oleh jet Maka tenaganya pun sangat buas Yaitu 697 Horsepower Dan mobil ini memiliki Tingkat keamanan yang sangat tinggi Karena memiliki 3 buah lidar yang melekat pada mobil ini Lalu yang luar biasa Mobil ini dapat mengisi baterai dengan sangat cepat Untuk menambah jangkauan sejauh 255 km Hanya butuh waktu selama 5 menit saja Layaknya mobil super mewah Mobil ini punya fitur seperti Roller Royce Yaitu memiliki roda Dengan tutup tengah yang tidak bergerak Sehingga logo Dari mobil ini selalu terlihat Wah mantap ya Dan sebagai informasi Mobil ini merupakan pesaing bagi Mercedes-Benz EQS Namun dijual dengan banderol harga yang jauh lebih murah banget EQS saat ini dijual dengan harga hampir 3 miliar hingga 4 miliar rupiah Tepatnya 4 miliar kurang 50 juta Namun banderol harga dari mobil ini Nggak sampai setengahnya loh Jauh banget lebih murah Tapi meskipun murah Hadir dengan teknologi yang sangat canggih banget Dan memiliki lebih banyak keunggulan Lalu mobil apa sih ini? Berapa? Dengan banderol harganya? Kapan tepatnya? Waktu peluncuran resminya? Bagaimana dengan detail design? Spesifikasi lengkap? Dan level lengkap? Dari mobil ini Mau tahu dengan jawabannya? Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke Pertama Kita bicara dulu soal desainnya Sebelumnya Perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan mobil NIO E-T9 Yang dimana NIO merupakan Pabrikan asal China Yang bisa meluncurkan mobil listrik Dengan teknologi canggih Dan dilengkapi dengan tingkat amanan tinggi NIO E-T9 adalah mobil Dengan 4 tempat duduk besar Dengan desain ekor faceback Dimensinya cukup besar Yaitu Memiliki panjang 5.324 Lebar 2.016 Dan tinggi 1.620 mm Dengan jarak sumbu roda 3.250 mm Rodanya Berukuran 23 inci Dan seperti yang kami sampaikan Memiliki Tutup tengah Mirip Rolls Royce Yang tidak bergerak Sehingga Logo NIO Selalu terlihat Lalu Untuk bagian belakang Terdapat Spoiler aktif Yang terinspirasi Dari jet Lalu Bagaimana dengan Interior Dan fiturnya Oke Berikutnya Masuk ke dalam interior Dan bicara soal Fitur Pada bagian kabin Disini Akan terasa Getaran eksekutif Dan terdapat Banyak LCD Di antaranya Ada head unit Berukuran 15,6 inci Dan terdapat Dua layar Di belakang Untuk penumpang Berukuran 14,6 inci Terdapat juga Layar Berukuran 8 inci Di konsol tengah Untuk penumpang Belakang Mobil ini juga Dilengkapi Dengan kata Spion Digital Lalu Di bagian belakang Mobil Akan ditemukan Meja lipat Untuk penumpang Dan ada juga Kulkas mini Untuk kursi belakang Dapat direbahkan Hingga 45 derajat Lalu Untuk fiturnya Mobil ini Telah dilengkapi Dengan skyride Yaitu Sistem sasis Cerdas Neo Yang dimana Dilengkapi Sasis Drive by wire Kemudian roda belakang Dengan sudut maksimum 8,3 derajat Dan hadir Dengan suspensi hidrolik Yang terintegrasi Aktif penuh Fitur ini Telah mengalahkan Teknologi Yang dimiliki Oleh Porsche Panamera terbaru Dan Mobil ini Dilengkapi Oleh fitur keamanan Yang cukup canggih Dan lengkap Yaitu Hadir dengan chip khusus Adas 5NM Yang dikembangkan sendiri Oleh NIO Yang disebut NX9031 Yang bekerjasama Dengan Qualcomm 8295 Dan Membentuk platform Superkomputer Yang disebut NIO ADEM 2.0 Ada pula Sistem Super Sensing Generasi kedua Yaitu Aquila 2.0 Dan kabinnya Dijalankan Dengan sistem operasi SkyOS Dan NIO E-T9 Memiliki 3 lidar Yang berada Di atas kaca depan Dan 2 lagi Berada Di samping mobil Luar biasa ya Lalu Bagaimana dengan Mesin Performa Dan spesifikasinya Oke Berikutnya Bicara soal mesin Performa Dan spesifikasi NIO E-T9 Memiliki fitur Pengisian daya 900V Lebih tepatnya Arsitektur 925HV Yang merupakan Yang pertama Di dunia Yang dimana Telah mendukung Pengisian daya 600KW Dan arus pengisian Puncak 765 Dan Untuk kapasitas Baterainya Adalah 120KW Serta memiliki Resistansi internal Yang sangat rendah Baterainya Mendukung Pengisian daya Ultra cepat Dan Mampu Menambah jangkauan Sejauh 255km Dalam waktu 5 menit saja Mobil ini Memiliki Dua motor listrik Bagian depan Berupa Motor Asinkron Induksi Dengan daya 180KW Dan bagian belakang Berupa Motor Sinkron Magnet Permanen Dengan daya 340KW Lalu Output Gabungannya Adalah 520KW Atau 697HP Mantap ya Lalu Berapa sih Harga Dari mobil ini Oke berikutnya Bicara soal banderol harga Mengenai banderol harganya Harga Dari Nio ET9 Jauh lebih murah dibandingkan dengan harga Mercedes-Benz EQS Yang dimana harganya Nggak sampai setengahnya Mobil ini dibanderol dengan harga 112.800 USD Atau setara 1,6 miliar rupiah Dan Nio ET9 Akan siap Dikirim ke konsumen Pada awal Tahun 2025 Wah Luar biasa ya Mobil baru China ini Nah Kalau menurut teman-teman Kira-kira gimana Mendapatnya Untuk mobil ET9 ini Bantu dong Berikan mendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk Nio ET9 Oke Masih baik menonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Dan juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at My channel See you next video